Bersama dengan kedatangan calon Presiden Prabowo Subianto untuk kampanye akbar di Kota Malang, kami sore di Balai Kota Malang berlangsung aksi deklarasi Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi. Selamatkan Indonesia dari kepentingan satu keluarga dan kroninya. Aksi deklarasi Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi ini digelar tepat di alaman Balai Kota Malang dengan membawa berbagai poster menutup pelanggar HAM berati adili dan korban mendapatkan keadilan. Dalam posternya juga dipajang foto-foto para terduga pelanggar HAM berat. Salah satunya foto Prabowo Subianto dengan keterangan bertanggung jawab atas penculikan aktivis 98. Aksi Kamis sore di Balai Kota Malang ini juga bertepatan dengan kampanye akbar yang menghadirkan calon Presiden Prabowo Subianto menyuruhkan agar Prabowo mengikuti perintah Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 untuk diadili dan berulang kali dipanggil Komnas HAM Prabowo tidak hadir. Dan mengingatkan hingga saat ini masih banyak keluarga korban pelanggaran HAM selalu menanti keadilan. Dalam aksi ini juga dibacakan petisi Masyarakat Sipil Selamatkan Indonesia dari kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga serta kroni-kroninya untuk mengembalikan Indonesia untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Bahwa ada satu PR yang belum terselesaikan, yaitu adalah bagaimana penegakan hukum proyustisia terhadap pelaku pelanggaran hak khasazi manusia berat masa lalu. Dan ini bukan kata LBA mbak, ini kata Jokowi ketika mengumumkan ada suatu peristiwa pelanggaran HAM peran masa lalu. Dan itu belum sama sekali dilakukan dengan mekanisme penegakan hukum proyustisia. Terima kasih.